Bernardo Tavares sebut bahwa musim lalu PSM Makassar jadi sang juara, tapi saat ini justru berjuang agar tidak terdegradasi. Ia adalah pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares yang bicara tentang kondisi timnya. Terbaru PSM Makassar harus menerima kekalahan dengan skor 1-2 saat berhadapan dengan PSIS Semarang pada laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Hasil itu menjadi sorotan karena tim Juku Eja masih belum bisa keluar dari hasil minor. Diketahui dari 5 laga terakhir, mereka hanya meraih 2 kemenangan. Sehingga hasilnya PSM tertahan di peringkat ke-14 klasemen. Kondisi ini pun cukup berbeda, bahkan jauh berbeda, karena pada musim lalu PSM adalah juara Liga 1 2022-2023. Di musim ini mereka bahkan hanya bisa meraih 5 kemenangan dan 6 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Tak hanya itu beberapa waktu lalu juga ramai masalah gaji yang belum terbayarkan. Bernardo Tavares pun memberikan penjelasan. Di mana kondisi squad PSM musim ini kurang maksimal. Bahkan mereka melakukan percobaan dengan memasukkan 7 pemain muda dengan rentang usia 23 tahunan. Harapannya pemain-pemain yang sekaligus jebolan Akademi PSM itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan kemampuannya. Ia mengatakan, jika ia dan timnya tidak memiliki kondisi untuk membawa pemain yang dapat membantu, maka ia perlu memberikan kondisi kepada Akademi PSM Makassar. Hal itu diungkapnya seusai pertandingan melawan PSIS Semarang. Pelatih asal Portugal itu menyadari bahwa kondisi tim Juku Eja berbeda jauh dari musim lalu. Di mana saat ini mereka harus berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi. Padahal musim sebelumnya PSM lah yang menjadi juara Liga 1. Namun mau tidak mau kondisi ini harus diterima semua pihak termasuk supporter mereka sendiri. Lanjutnya soal pemain muda, ia menjelaskan bahwa jika mereka tidak menciptakan kondisi ini, maka mereka tidak akan memiliki pemain yang dapat mengembangkan potensial. Sehingga ia beserta pemain PSM berpesan agar pendukung tetap rendah hati, lantaran saat ini mereka berjuang untuk tidak terdegradasi dan itu adalah kenyataannya. Terima kasih telah menonton!